selamat menikmati berhak cipta lainnya youtube sendiri mengatakan bahwa kreator hanya boleh mengupload video miliknya sendiri atau video orang lain yang izin penggunaannya mereka miliki kalau digunakan untuk youtube, bakalan ada resiko kena klaim hak cipta dan videonya gak akan bisa dimonetisasi. Yang lebih parah channel kita bisa kena teguran hak cipta dan kalau tegur sampai 3 kali, channel berserta isinya akan dihapus sama youtube tapi kenapa kok saya barusan berani pakai cupukan film dan juga lagu yang jelas-jelas adalah materi berhak cipta nah, di video yang saya upload minggu lalu isinya bahkan 90% pakai cuplikan-cuplikan dari film. Tapi sejauh ini videonya gak kena klaim hak cipta dan bisa dimonetisasi sebetulnya dari dulu saya udah sering pakai cuplikan film cuma porsinya jauh lebih kecil tapi sampai saat ini channel saya tidak pernah terkena masalah hak cipta dan semua videonya bisa dimonetisasi. Nah, gimana caranya? channel-channel reaksi lagu atau film dan juga review film setiap kontennya menggunakan materi berhak cipta dalam porsi besar. Channel top 10 seperti Watchmojo walaupun menggunakan materi berhak cipta hampir di semua videonya kenapa sampai saat ini mereka aman-aman aja? jawabannya adalah dengan memanfaatkan aturan various yang dalam bahasa Indonesia disebut penggunaan wajar aturan various memungkinkan kita untuk menggunakan bateri berhak cipta tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya tapi sesuai namanya hanya diperbolehkan jika masih dianggap dalam batas kewajaran pertanyaannya batas various atau penggunaan wajar itu sebetulnya sampai dimana sih? yang dianggap wajar itu kayak gimana? dan yang gak wajar itu seperti apa? terus kalau konten alur film, apakah itu termasuk various? mari kita lihat dulu 4 faktor yang mempengaruhi various atau penggunaan wajar di youtube jadi kita bisa lebih paham mana yang dianggap various dan mana yang ilegal faktor pertama yang mempengaruhi penggunaan wajar adalah tujuan penggunaan materi berhak cipta pada konten kita penggunaan materi berhak cipta di konten non-komersial apalagi untuk edukasi akan lebih dipertimbangkan sebagai various sedangkan kalau untuk tujuan komersial walaupun tetap bisa dipertimbangkan sebagai various tapi kesempatannya lebih kecil untungnya video yang kita upload ke youtube belum tentu disebut sebagai video komersial walaupun dimonetisasi oleh adsense kecuali kalau kontennya memang dibuat untuk tujuan promosi atau marketing suatu produk atau disponsori oleh brand komersial maka bisa dianggap sebagai video komersial namun tujuan penggunaan hak cipta yang dimaksud bukan hanya sekedar apakah suatu video itu komersial atau bukan tapi materi berhak cipta yang digunakan harus mengalami transformasi atau perubahan dan ini bukan hanya sekedar perubahan visual kalau di youtube saya sering lihat banyak channel yang mengakali dengan cara di crop, di flip, terus color gradingnya dirubah dan dipasangi logo channel dan lain-lain merubah visual seperti ini sebetulnya belum tentu bisa dianggap various tapi sering digunakan youtuber dengan tujuan untuk mengalabui sistem konten ID youtube transformasi yang dimaksud disini adalah perubahan konteks atau naratif contohnya seperti menambahkan komentar, kritik, saran, respons atau melakukan analisa terhadap suatu materi yang memiliki hak cipta misalnya kita pasang adegan dari film terus kita berkomentar tentang cinematografi, acting, production design atau aspek lain dari filmnya maka bisa dikatakan telah terjadi perubahan konteks artinya kita bukan sekedar mempertontonkan atau menceritakan ulang filmnya kita pun bisa menggunakan cuplikan film walaupun apa yang kita bicarakan sama sekali tidak ada hubungannya dengan film tersebut misalnya kita lagi cerita soal pengalaman kita saat berkelahi nah disini kita bisa menggunakan cuplikan film sebagai birol dan ini bisa dipertimbangkan juga sebagai various ini sebabnya melakukan reaksi, review, atau kritik terhadap lagu dan film diperbolehkan di youtube selain itu reaksi, review, atau kritik yang dilontarkan adalah ekspresi atau hasil pemikiran si youtubernya itu sendiri bikin video tentang perjalanan seorang pemain sepak bola ataupun berita yang terkait terus kita ambil cuplikan-cuplikan dari pertimbangan bola ini pun bisa dipertimbangkan sebagai various asalkan naskah dan naratifnya, termasuk voiceovernya memang melupakan pemikiran dan hasil kerja keras kita sendiri bikin remix atau mashup lagu komersil pun bisa dipertimbangkan sebagai various tapi perubahan yang dilakukan harus cukup signifikan kalau untuk cover lagu sebetulnya bisa terkena klaim hak cipta tapi kalau cuma sekedar cover lagu di youtube dan kita tidak memperjualkan cover lagu tersebut maka bakal tetap aman dan bahkan bisa dimonetisasi kalau untuk channel ini saya biasanya menggunakan cuplikan film dengan tujuan edukasi salah satunya adalah menjelaskan teknik editing yang digunakan oleh film tersebut jadi sama sekali gak ngebahas cerita dari film tersebut makanya video saya 90% isinya itu adalah cuplikan dari berbagai film tapi gak kena copyright dan bisa dimonetisasi dalam kata lain, untuk bisa dipertimbangkan sebagai various kita harus melakukan perpaduan antara materi berhak cipta dengan materi orsinil yang merupakan hasil kerja keras kita sendiri artinya kita pun harus bisa sekreatif mungkin jangan asal comat hasil kerja keras orang lain tapi melakukan transformasi hanya akan dipertimbangkan dan tidak bisa dipastikan sebagai various karena ada faktor kedua yang juga harus kita perhatikan yaitu dampak yang bisa ditimbulkan konten yang kita buat bisa dianggap bukan various walaupun sudah terjadi transformasi kalau menimbulkan efek negatif contohnya kita bikin konten tentang film tapi karena konten yang kita buat film aslinya jadi gak laku ditonton ini berarti konten kita telah dianggap mempengaruhi kesuksesan komersial dari film tersebut jadi konten yang kita buat tidak akan dianggap sebagai various dan bakal terkena klaim hak cipta bahkan bisa kena teguran hak cipta di sisi lain kalau konten kita menghasilkan dampak positif maka akan lebih dipertimbangkan sebagai various contohnya kita bikin video dengan judul 10 film netflix terbaik tahun 2022 dan kita menggunakan cuplikan-cuplikan dari filmnya tapi viewer videonya jadi lebih tertarik untuk menonton film-film tersebut di netflix faktor yang ketiga adalah sifat dari materi berhak cipta yang kita gunakan kalau kita menggunakan materi berhak cipta yang berupa fakta misalnya cuplikan berita atau film dokumenter maka akan lebih dipertimbangkan sebagai various ketimbang kalau kita menggunakan materi fiksi seperti film tapi ini bukan berarti penggunaan cuplikan film tidak bisa dikatakan various cuma kalau pakai materi fiksi kita harus lebih berhati-hati selain itu status publikasi suatu materi berhak cipta pun bisa mempengaruhi apakah konten kita termasuk various atau bukan jadi jangan menggunakan materi berhak cipta yang tidak atau belum dipublikasikan faktor selanjutnya adalah durasi dan porsi materi berhak cipta yang kita gunakan ada yang bilang supaya aman dari hak cipta itu jangan ambil potongan klip lebih dari 10 detik ada juga yang mengatakan harus kurang dari 7 detik dan ada juga yang mengatakan jangan lebih dari 3 detik sebetulnya gak ada aturan pasti seberapa panjang total durasi yang boleh kita ambil yang jelas kita hanya bisa menggunakan sebagian kecil saja semakin pendek semakin bagus tapi tidak menjamin 100% bakal dianggap various kalau mengupload materi berhak cipta secara utuh dari awal sampai akhir udah jelas bakal terkena masalah hak cipta tapi ngambil potongan film cuma 3 detik pun kadang bisa terkena klaim hak cipta di sisi lain, ngambil potongan film lebih dari 10 detik malah bisa dianggap various ini karena faktor-faktor yang saya sebutkan sebelumnya sangat mempengaruhi apakah penggunaan materi berhak cipta itu bisa dianggap various atau tidak kalau untuk bikin konten yang berhubungan dengan film seperti review atau reaksi kita ambil aja potongan-potongan filmnya sependek mungkin misalnya 3 detik dan ambil seperlunya aja artinya hanya ambil potongan di saat kita bereaksi atau berkomentar atau di bagian-bagian spesifik yang sedang kita review dan yang terpenting pastikan ada perubahan konteks contohnya seperti channel CinemaSins disini video dia dari awal sampai akhir pakai cuplikan film The Adam Project durasi videonya adalah 19 menit sedangkan film The Adam Project ini berdurasi sekitar 106 menit berarti posisi cuplikan film yang diambil adalah 17% dari total durasi filmnya disini youtubernya gak nyeritain alur filmnya tapi yang dia bahas adalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pembuat filmnya cuplikan yang diambil pun adalah cuplikan di mana kesalahan-kesalahan itu terjadi dan disini ditulis juga jumlah dari kesalahan tersebut jadi naratif dan konteksnya itu sudah berubah dan sejauh ini channel CinemaSins aman-aman aja bahkan udah punya 9 juta subscriber sedangkan kalau channel The Film Teorist mengambil cuplikan filmnya itu dalam porsi yang lebih sedikit terus disampur-sampur dengan grafik dan footage lain yang tidak berhak cipta apa yang dibahasnya pun bukan soal alur filmnya tapi teori-teori atau fakta menarik yang berhubungan dengan filmnya yang digambungkan dengan jokes dan hal-hal lucu lainnya lalu ada juga channel James Jani yang menurut saya keren banget karena dia bisa dapat 1 juta subscriber hanya dengan 18 video nah kalau James Jani ini pakai cuplikan dari berbagai film tapi tidak menceritakan sama sekali alur filmnya bahkan dia nggak membahas sesuatu yang berhubungan dengan filmnya James Jani hanya menggunakan cuplikan film untuk mengilustrasikan apa yang dia bahas dan ini pun dicampur dengan footage-votech lainnya yang bebas hak cipta sedangkan kalau untuk reaksi film kita harus menampilkan wajah dan melakukan banyak komentar makin cerewet makin bagus selain itu editinya pun harus menggunakan banyak jam cut alias loncat-loncat saya sendiri nggak bisa bilang kalau konten alur film itu termasuk ilegal atau nggak karena saya bukan pengacara dan sudah pasti bukan seorang hakim dalam pandangan saya di Youtube itu ada 2 jenis konten alur film ada konten alur film yang hanya mengalami sedikit transformasi jadi kontennya cuma sekedar menceritakan ulang filmnya dan nggak ada sisi kreatifnya sama sekali lalu ada juga jenis konten alur film yang mencampurkan dengan review dan juga kritik jadi nggak cuma nyeritain alur filmnya tapi dilanjutkan juga dengan analisa dan kritikan jadi transformasi yang terjadi lumayan lebih banyak tapi kita harus ingat entah kita tambahin review atau nggak kalau memang bisa berdampak buruk terhadap kesuksesan komersial film tersebut maka bisa dianggap bukan fair use dan bisa dibilang channel alur film itu beresiko tinggi 4 foto yang baru saya bahas adalah apa yang dilihat oleh sistem Youtube dalam menentukan apakah penggunaan materi barak cipta yang kita lakukan termasuk fair use atau bukan satu hal yang perlu dicatat, konten yang tadinya tidak terkena klaim hak cipta suatu saat bisa tiba-tiba terkena klaim jadi gimana pun pakai materi berhak cipta ini tetap beresiko walaupun kita udah ngikutin aturan fair use cuma tenang aja, karena dampak terkena klaim hak cipta di Youtube itu sebetulnya nggak selalu buruk paling-paling video tersebut cuma nggak bisa diminutisasi atau cuma di-block di beberapa negara tapi channel kita secara keseluruhan belum tentu dianggap sebagai channel bermasalah selain itu kalau kita memang merasa sudah benar-benar ngikutin aturan fair use kita bisa melakukan dispute atau banding disini kita bisa jelasin kalau penggunaan materi berhak cipta di video kita adalah fair use nantinya akan ditenyau kembali dan kalau berhasil maka notice klaim hak ciptanya akan dihilangkan oleh Youtube dan videonya akan kembali bisa dimonetisasi tapi menurut saya kalau channel kita bisa berkembang sebetulnya kita nggak perlu takut kalau nggak bisa dimonetisasi AdSense karena ada opsi-opsi monetisasi lainnya seperti donasi atau saweran, endorsement, jual merchandise, dan lain-lain nah kalau mau tahu apa saja monetisasi di luar AdSense lanjutkan untuk nonton video ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati